Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Keibu sebagai cara cerdas Mengatur keuangan Alah orang Jepang yang bisa kamu tiru Jepang bukan hanya terkenal dengan Ragam budaya yang menarik Tapi juga tipe masyarakat yang gila kerja Dan menghasilkan gaji tinggi Tak serta-merta membuat orang Jepang Hidup konsumtif Menghambur-hamburkan uang Faktanya masyarakat di negeri Sakura ini Justru senang berhemat Hidup dalam kesederhanaan Mereka lebih senang menabung dan Berinvestasi untuk masa depan di hari tua Tentu saja dalam hal ini Perlu cara untuk mengatur keuangan Agar alokasi gaji dapat seimbang Dengan pengeluaran Cara mengatur keuangan atau menghemat uang Alah negeri matahari Yang populer adalah kakek ibu Dikenalkan pertama kali tahun 1904 Oleh Hani Matoko Hingga saat ini metode tersebut Masih banyak digunakan Bukan hanya oleh masyarakat Jepang Tapi sudah dijajal Masyarakat dari negara lain Hasilnya kakek ibu dianggap efektif Dalam berhemat Sehingga kondisi keuangan tetap aman Dan lancar Berikut tahapan-tahapan kakek ibu Yang bisa kamu coba Yang pertama mencatat semua Pemasukan secara rinci Langkah pertama yang harus dilakukan Adalah mencatat semua pemasukan Dengan rinci Kalau kamu punya sumber penghasilan Selain dari kantor Catat seluruhnya Misalnya gaji bulanan Kemudian ada pendapatan dari usaha Sampingan jualan online Dengan pemasukan penghasilan utama Dan taman ini Kamu jadi mengetahui jumlah pendapatan Yang kamu peroleh Begitu tahu Kamu tidak akan senaknya Membelajakan duit tersebut Untuk kebutuhan yang tidak diperlukan Cara ini juga akan mencegah kamu Dari sifat boros Kedua mencatat sebuah kebutuhan secara rinci Selanjutnya Buatlah daftar kebutuhan Yang akan kamu beli atau bayar Catat secara rinci Dan pastikan tidak ada yang terlupa Pertama memulainya dengan mencatat Berbagai kebutuhan pokok Atau utama selama sebulan Seperti membayar sewa rumah Air Distrik Tagihan karyo kredit Atau utang lainnya Dan perkiraan biaya transportasi Dan biaya makan Dan lainnya Kebutuhan lainnya Misalnya untuk masa depan Seperti tabungan dan investasi Jumlahnya sesuai kemampuan finansialmu Jangan lupa masukkan pengeluaran lain Di antaranya Membeli baju dan sepatu Untuk mendukung penampilan kerja Atau untuk mengganti yang sudah usang Hiburan seperti nonton bioskop Sebulan dua kali Serta pengeluaran lainnya Ketiga Siapkan amplop Untuk masing-masing pos pengeluaran Keterapan kakek ibu berikutnya adalah Siapkan amplop Untuk apa? Pastinya untuk menampung uang yang akan digunakan Untuk membiayai Atau membelajakan rencana pengeluaran Masing-masing pos pengeluaran Diberikan amplop berbeda atau terpisah Kemudian amplop ini diberi nama di bagian luar Sehingga akan memudahkan kamu Mengambil dana tersebut Sekaligus mengontrolnya setiap waktu Pemisahan amplop pengeluaran akan dianggap Akan membuat uang kamu tidak tercampur aduk Antara satu dan yang lainnya Kemudian masukkan dalam jumlah pas Dan sesuai kebutuhan pengeluaran Demi menghindari terjadian pemborosan Keempat Pengeluaran harian harus masuk dalam catatan Pada implementasinya Kamu harus mencatat semua pengeluaran harian Kebutuhan yang sudah kamu beli Atau bayarkan Catat dalam pembukaan Misalnya membeli baju Untuk mengganti baju yang sudah usang Sebesar 100 ribu atau tagihan kartu kredit 500 ribu Belanja apapun yang kamu keluarkan setiap harinya dicatat Dengan demikian akan ketahuan Uang yang mengalir kemana saja Cara ini dapat mengontrol pengeluaran Sekaligus terhindar dari pemborosan yang kerap terjadi tanpa disadari Selain itu ini akan membantumu Menyesuaikan anggaran keuangan yang lebih mudah Kelima, cek antara rencana pengeluaran di awal dengan realisasinya Ini tahapan penting dalam kekebu Mengecek kembali apakah belanja harian yang sudah kamu keluarkan Sesuai dengan rencana pengeluaran yang sudah kamu buat di awal Lakukan tahap ini di akhir bulan Cek pos pengeluaran mana saja yang sesuai dan tidak sesuai Kalau ternyata sudah sesuai dengan rencana anggaranmu Bahkan masih ada pemasukan tersisa Mengimplementasikan keke ibu dalam kehidupan sehari-hari Kalau sebaliknya kamu dapat memperbaikinya di bulan depan Kunci sukses mengatur keuangan adalah komitmen dan disiplin Mau metode atau sistem apapun dalam mengatur keuangan Tanpa diimbangi dengan komitmen dan disiplin Dalam menjalankannya Maka langkah ini tidak akan memberikan efek berarti Untuk kondisi finansial Orang Jepang mampu menjalankan kekebo Karena mereka punya komitmen dan disiplin Sehingga meraih sukses dalam mengatur keuangan Bagaimana dengan kamu? Apakah hal ini menarik? Kali ini kita akan membahas tentang Gaya hidup minimalis Untuk mengajarkan kita hanya memiliki yang dibutuhkan saja Minimalis ini merupakan suatu prinsip atau konsep pemikiran Dalam menjalani hidup yang sederhana Gaya hidup minimalis mengejarkan kita Untuk memiliki hanya apa yang kita buduhkan Dan mengurangi sesuatu yang tidak begitu diperlukan Gaya hidup minimalis banyak diterapkan oleh masyarakat Jepang Salah satu yang menginspirasi banyak orang mengenai hidup minimalis Adalah penulis Mario Kondo dan Fumio Sasaki Apakah kita pernah memikirkan berapa banyak barang yang kita miliki Dan apakah semua barang yang kita miliki Benar-benar kita butuhkan Banyak orang yang membeli dan memiliki sesuatu Yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan Akibatnya barang menumpuk Kalau kita ingin memulai gaya hidup minimalis Kita dapat mulai dengan menyikirkan barang yang tidak kita perlukan Dan hanya simpan barang yang benar-benar kita perlukan Gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan ini Lebih memprioritaskan kualitas daripada kuantitas Dan mengejarkan kita untuk lebih ikhlas Dan lebih bersyukur dalam hidup Gaya hidup minimalis Tentu bukan hanya sekedar memberaskan barang-barang Dan menciptakan tempat tinggal yang rapi dan bersih Dengan slogan Less is more Gaya hidup minimalis mengejarkan kita untuk mengurangi segala sesuatu yang berlebihan dalam hidup Untuk memulai gaya hidup minimalis Kita dapat mengikuti beberapa langkah seperti ini Yang pertama Rapikanlah barangmu Salah satu yang terpenting dalam memulai hidup minimalis adalah decluttering Decluttering adalah menyikirkan barang yang tidak kita butuhkan Dan menyimpan barang yang dibutuhkan Ada metode empat kotak yakni mengelapkan barang dalam kategori Menyimpan, memindahkan, buang, dan berikan Kedua, kelola pengeluaran Dalam membeli barang, pastikan hanya membeli barang yang benar-benar kita butuhkan Ketiga, rawat barang yang kita miliki Dengan sedikitnya barang yang kita miliki Akan membuat kita punya waktu untuk merawat barang tersebut Kita akan merawat barang tersebut tetap dalam keadaan yang baik Dengan barang yang sedikit dan berkualitas Kita akan menggunakan barang tersebut lebih lama Terpakai sampai habis dan tentu akan meminimalisir sampah Keempat, manajemen waktu Gaya hidup minimalis bukan hanya bagaimana kita mengelola barang Tetapi bagaimana kita mengelola waktu yang kita miliki Agar dapat memanfaatkannya secara efisien dan efektif Selain itu pula, dengan mengelola waktu dengan baik Dapat membuat kita memberikan perhatian dan prioritas Pada hal-hal yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi Kelima, fokus hanya pada yang penting dan bermanfaat Minimalis mengejarkan kita untuk menghargai dan menyukuri dengan apa yang kita punya Kita dapat berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan Ruangannya rapi Pengelolaan waktu yang baik akan menjadikan kita fokus terhadap apa yang penting Dan bermanfaat bagi diri kita Hal tersebut juga bermanfaat agar kita terhindar dari stres Kali ini kita akan membahas tentang Tips membuat keuangan sehat di masa depan Menjadi kaya raya bukan perkara turunan atau warisan Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menentukan Mau jadi apa kamu di masa depan Mungkin kamu kerap iri ketika melihat orang-orang kaya yang hidupnya sangat glamor Bagi masyarakat awam Mereka hanya menghambur-hamburkan uang mereka Kehidupan yang serba mewah ternyata menyimpan berjuta-juta rahasia Hingga akhirnya mereka bisa mempertahankan kekayaan Banyak orang yang cenderung hanya fokus pada jumlah uang yang mereka dapat Mereka ingin mendapatkan gaji atau pendapatan yang jumlahnya sangat besar Tapi kunci agar kamu bisa menjadi kaya adalah dengan mengelola kekayaanmu dengan baik dan benar Berikut adalah beberapa tips dan strategi agar keuanganmu sehat di masa depan Yang pertama investasi jangka panjang Banyak orang yang mengeluh karena uang yang sudah mereka investasikan tak tumbuh menjadi jumlah yang sangat banyak Sebelumnya kamu harus tahu uang yang kamu investasikan bisa beranak-pinak kalau jangka waktunya sangat lama Lebih dari 10 tahun Dengan jangka waktunya panjang, pergerakan dan pertumbuhan harta yang kamu investasikan akan terlihat Kedua, tunggu gaji banyak untuk menabung Hal ini tidak perlu Kalau kamu punya kemauan yang kuat untuk menabung dan peduli dengan keuanganmu di masa depan Kamu bisa menabung meski gajimu kecil sekalipun Menabung bukan perkara jumlah uang yang kamu simpan Tapi jangka waktu dan juga konsistensinya yang paling penting Jadi jangan jadikan gaji atau pendapatan yang kurang bagi alasan untuk tidak menabung Ketiga, gunakan uang tunai Mungkin sebagian dari kamu memang punya kartu kredit dan juga kartu debit Tapi sebaiknya gunakan uang tunai untuk membayar apapun Menggunakan kartu debit Jika kamu tak rajin memeriksa isi tabungan dan mencatat pengeluaran Akan membuat kamu lupa dan kebablasan menggunakan uang Apalagi kalau kamu sudah menggunakan kartu kredit Utang hanya akan membebani hidupmu di kemudian hari Jadi jangan sempat berutang sedikit pun Keempat, pilih satu hari dalam seminggu untuk bersenang-senang Berhemat secara gila-gilaan Memang bisa membuat keuanganmu sehat di masa depan Tapi tanyakan kepada dirimu Apakah kamu bahagia dengan gaya hidup yang seperti ini Jangan sampai pengiritan belanja sehari-hari Justru membuat kamu jadi stres Pilih satu hari dalam seminggu untuk bersenang-senang Bersama keluarga, teman, atau kekasih Untuk belanja dan membanjakan diri Tapi kamu juga harus membatasinya Itu dia strategi yang sangat ampuh kalau kamu ingin Keuanganmu sehat di kemudian hari Jangan lupa kunci agar kamu bisa kaya adalah dengan berhemat dan menabung secara konsisten Jangan hanya melihat kehidupan para orang kaya yang kerap menghamburkan uang mereka Soalnya uang yang mereka hamburkan hanya sekian persen dari seluruh kekayaan mereka Jadi mulai sekarang kamu harus pintar-pintar mengelola uang Kali ini kita akan membahas tentang 8 Cara Investasi Diri Yang Baik Untuk Kita Investasi dalam bentuk uang atau aset Mungkin wajib hukumnya Apa yang diinvestasikan saat ini Nantinya bisa digunakan Untuk menjamin kebutuhan hidup Di masa mendatang Semakin dini investasi dimulai Semakin banyak yang dapat dikumpulkan Dan hidup di hari tua menjadi lebih terjamin Tapi pada kenyataannya Investasi tidak melulu sebatas uang atau aset Ada investasi diri sendiri yang perlu kamu kumpulkan dari sekarang Apa saja itu Berikut adalah rangkumannya Yang pertama investasi ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan adalah bekal untuk menjelajahi dunia Wajar saja kalau orang tua seringkali menyuruhmu Untuk belajar dan banyak membaca Agar pengetahuanmu terhadap suatu hal bertambah Tidak hanya sekedar pelajaran di sekolah saja Tapi juga tentang pengetahuan umum Apalagi sekarang semakin banyak wadah yang bisa dimanfaatkan Untuk menambah ilmu Selain buku, kamu bisa memperoleh informasi dari televisi, internet, bahkan sosial media Kedua, investasi kesehatan Punya banyak ilmu tapi sakit-sakitan sama saja dengan bohong Karena penyakit dapat menghambat produktivitas seharian Penting agar kamu selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat Tidur yang cukup dan rajin berolahraga Agar tubuh menjadi fit Kalau perlu, rajinlah konsultasi tentang kesehatan ke dokter Kalau ada tanda-tanda penyakit muncul Kamu dapat segera mengobatinya sebelum penyakit tersebut bertambah parah Ketiga, ketenangan Berinvestasi dalam hal ketenangan bukan sesuatu yang mudah Mengingat banyaknya masalah dalam hidup Tapi model yang dibutuhkan di sini Cuma bagaimana caramu mengontrol diri Terutama ketakutan agar hidupmu menjadi lebih tenang Pasalnya kamu seringkali takut Pada hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi dalam hidupmu Fokuslah pada apa yang ada saat ini Dan jangan terlalu memikirkan hari esok Biarlah hari esok memiliki kesusahannya sendiri Sehingga kamu dapat memikirkan bagaimana cara agar hari ini penuh makna Keempat, berinvestasi dalam pikiran yang positif Mungkin kedengarannya simpel Tapi pikiran positif inilah yang memberikan kebahagiaan dalam hidup Tanpa pikiran positif Hidup akan diselumuti oleh rasa sakit Keluhan, kegagalan dan hilangnya semangat untuk melakukan sesuatu Akibatnya hidup menjadi stuck di titik yang sama Karena kamu tidak percaya diri Selain kebahagiaan Pikiran positif dapat membangun aura menjadi lebih positif Membuat kita dapat berbuat hal-hal baik kepada orang di sekitar Sehingga mereka juga merasakan buah dari pamkiran positif tersebut Kelima lingkungan yang baik Proses pembentukan kepribadian tidak lepas dari pengaruh lingkungan tepat tinggal Sebisa mungkin tempatkan dirimu di lingkungan yang baik Yang dapat membentuk menjadi peribadian lebih baik di kemudian hari Di lingkungan yang baik juga lah Kamu akan belajar bagaimana cara memaksimalkan kebahagiaan Sehingga kesedihan jauh dari hidupmu Sebelum bergabung di suatu lingkungan Pelajari dulu Bagaimana budaya dan orang-orang di dalamnya Kalau memang cocok Kamu boleh memasukkan dirimu di sana Kenam Investasi relasi Selain karena faktor dari diri sendiri Kesuksesan juga tidak lepas karena pengaruh orang lain Relasimu juga lah Yang terkadang dapat membuatmu menjadi orang sukses Sekarang renungkan Sudah sebaik apakah relasimu dengan orang-orang yang ada di sekitar Relasi bukan hanya menjaga hubungan dengan orang-orang yang sudah dikenal Tapi juga yang tidak dikenal Misalnya Orang-orang yang ditemui di jalan Di cafe Restoran Atau bank Sebab keberuntungan dan peluang itu Justru lebih sering datang dari orang yang tidak kamu kenal Ketujuh Soft skill Mengasah hard skill saja tampaknya tidak cukup Di era modern ini Penting juga Untuk mengasah soft skill seperti kemampuan public speaking Analisis masalah Integritas dan lain-lain Sebagai modal untuk menapaki karir yang lebih hebat Soft skill dapat diasa dengan berbagai cara Seperti mengikuti pelatihan Bimbingan Les Atau komunitas tertentu yang sejalan dengan skill kamu Setidaknya disini Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang hebat Yang senantiasa mendorongmu Untuk menggali soft skill menjadi lebih baik lagi Kedelapan Investasi pengalaman Pengalaman adalah guru terbaik yang tidak kelihatan Dari pengalaman Kamu akan belajar banyak hal yang tidak dipelajari di sekolah Tidak hanya bagaimana cara mengubah yang salah menjadi benar Tapi bagaimana juga membentukmu Menjadi pribadi yang lebih sedewasa Semakin banyak pengalaman yang dimiliki Semakin mampu pula kamu untuk menghadapi ketidakpastian dalam hidup Makanya Jangan pernah capek Untuk mencoba hal-hal baru Karena dari sanalah pengalaman kerap kali muncul Perbanyaklah investasi untuk diri sendiri Semakin banyak investasi yang dimiliki Semakin baik pula kehidupanmu di hari esok Makanya Jangan henti-hentinya mengumpulkan investasi demi kebaikanmu Tidak hanya dalam bentuk uang atau aset Tapi juga delapan poin investasi diri sendiri Seperti yang dijelaskan tadi Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih